Kerajaan Gapi Kerajaan Gapi atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Pernate, telah berdiri sejak tahun 1257. Satu dari empat kerajaan Islam di Kepulauan Maluku ini didirikan oleh Bapak Mahesh Ohur Mulamo yang berkuasa pada tahun-tahun 1257 sampai tahun 1272 Masehi. Pada catatan-catatan sejarah tidak ditemukan keterangan jelas yang menyebutkan bahwa ia ataupun raja-raja penerusnya bahwa mereka beragama Islam. Sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara, Kerajaan Pernate mencapai masa kejayaannya pada awal abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempahnya yang terkenal sampai Eropa. Di awal abad ke-13 pulau Pernate mulai dikunjungi oleh para pelancong dan pedagang. Mereka lah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Pada mulanya di Ternate terdapat empat kampung yang tiap kampung dipimpin oleh seorang momol kepala marga. Penduduk Ternate semakin bervariasi dengan bermukimnya pedagang Jawa, Arab, Yonghoa, dan Melayu. Karena perdagangan yang semakin ramai ditambah bahaya yang sering datang dari para perompak maka atas inisiatif momol guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah. Untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257 momol ciko pemimpin sampalu terpilih dan diangkat sebagai kolano raja. Pertama dengan gelar bab Mas Hur Malamu tahun 1257 sampai tahun 1272. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai gamlamo atau kampung besar. Semakin besar dan populernya kota Ternate, sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar. Di bagian timur Indonesia khususnya Maluku. Kedatangan Islam Tidak ada catatan yang menyatakan kapan awal masuknya Islam ke Ternate, namun kolono marhum merupakan Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam. Setelah mendapatkan petunjuk dari ulama Islam asal Minangkabau, Datu Malana Hussein, salah seorang murid dari Sunan Giri yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Jika keterangan di atas dijadikan rujukan, maka bisa dikatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh ulama dari Melayu dan Jawa. Tapi berdasarkan sumber dari M. Soleh Putuhena yang didasarkan pada tradisi lisan, pedagang Arab lah yang menyebarkan Islam di Maluku, yaitu Sheikh Mansur, Sheikh Amin, dan Sheikh Umar. Dari sumber-sumber di atas bisa disimpulkan bahwa masyarakat Ternate sendiri sudah mengenal Islam dari sejak abad ke-13 dari pedagang Arab. Namun Islam mulai disebarluaskan dan berkembang di Ternate baru pada abad ke-15 hal ini kemungkinan disebabkan pendekatan yang dilakukan oleh ulama Melayu Jawa dalam berdakwah. Lebih dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat Ternate. Setelah marhum wafat anaknya Zainal Abidin menggantikannya, ialah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, dan meninggalkan gelar kolano dan menggantinya dengan sultan. Syariat Islam diberlakukan dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkahnya ini kemudian diikuti kerajaan lain di Maluku secara total, hampir tanpa perubahan. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana dia dikenal sebagai Sultan Bualawa, Sultan Cangkih. Kedatangan bangsa Portugal, pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah, tahun 1500-1521, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Pada masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Ludwig de Bartomo, Ludovico Fartema, tahun 1506. Tahun 1512 Portugal untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala dan cengkih di Maluku. Kedekatan Sultan dengan orang Portugis menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat, apalagi mereka ikut campur tangan dalam urusan-urasan internal kerajaan. Seperti dalam pengangkatan dan penunjukan pewaris tahta, menurut sumber yang bisa dipercaya Sultan Bayanullah wafat karena diracuni oleh orang-orang dekatnya sendiri yang kecewa oleh kebijakannya. Perang Saudara Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda Sultan, Permaisuri Nukila dan Pangeran Taruese, adik almarhum Sultan bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota yakni salah satu dari kedua puteranya, Pangeran Hidayat Kelak Sultan Dayalu dan Pangeran Abu Hayat Kelak Sultan Abu Hayat II. Sementara Pangeran Taruese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugal memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore sedangkan Pangeran Taruese didukung Portugal. Setelah meraih kemenangan Pangeran Taruese justru dihianati dan dibunuh Portugal. Gubernur Portugal bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk dewan kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabariji sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabariji mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia divitnah dan dibuang ke Goa India. Di sana ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian, menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan fasal kerajaan Portugal. Namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Khairun tahun 1534 sampai tahun 1570. Perlawanan terhadap Portugal Perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Tindatan Duk Bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Khairun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari tiga Kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16 selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan Malaka pada tahun 1511. Ketiganya membentuk aliansi tiga untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara. Tak ingin menjadi Malaka kedua, Sultan Khairun mengobarkan perang pengusiran Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat. Selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku, mereka juga memiliki sekutu-sekutu suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Khairun. Secara licik gubernur Portugal, Lopes de Meskita mengundang Sultan Khairun ke meja perundingan dan akhirnya dengan kejam membunuh Sultan yang datang tanpa pengawalnya. Pembunuhan Sultan Khairun semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugal. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babullah tahun 1570 sampai tahun 1583. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digampur. Setelah peperangan selama lima tahun akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar. Dari Filipina Selatan di bagian utara hingga ke pulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Babullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu. Periode keemasaan tiga kesultanan ini selama abad 14 dan 15. Entah sengaja atau tidak dikesampingkan dalam sejarah bangsa ini padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat. Penjajahan Belanda Sepeninggal Sultan Babullah, Ternate mulai melemah kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina, Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao untuk menghalau Spanyol namun gagal. Bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol. Namun dengan imbalan yang amat mahal, Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni tahun 1607 Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku. Sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun 1607 pula Belanda membangun benteng oranya di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Jatuhnya Ternate Jatuhnya Ternate Beberapa Sultan Ternate berikutnya tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari cengkeraman Belanda. Dengan kemampuan yang terbatas karena selalu diawasi mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Yang terakhir tahun 1914 Sultan Haji Muhammad Usman Syah, tahun 1896 sampai tahun 1927 menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah kekuasaannya. Bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Heirudin Tomagola namun gagal. DJ Lolo Raketu Duwongi, Tuwada dan Kau di bawah pimpinan Kapita Banau berhasil menimbulkan kerugian di pihak Belanda. Banyak prajurit Belanda yang tewas termasuk kontroler Belanda agar Bek dan Markas mereka diobrak-abrik. Akan tetapi karena keunggulan militer serta persenjataan yang lebih lengkap dimiliki Belanda. Perlawanan tersebut berhasil dipatahkan. Kapita Banau ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Sultan Haji Muhammad Usman Syah terbukti terlibat dalam pemberontakan ini oleh karenanya berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda. Tanggal 23 September tahun 1915. 47. Sultan Haji Muhammad Usman Syah dicopot dari jabatan Sultan dan seluruh hartanya disita. Dia dibuang ke Bandung tahun 1915 dan meninggal di sana tahun 1927. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Usman Syah jabatan Sultan sempat lowong selama 14 tahun dan pemerintahan adat dijalankan oleh Jogugus serta Dewan Kesultanan. Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus Kesultanan Ternate namun niat itu urung dilaksanakan karena khawatir akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru. Sementara Ternate berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Dalam usianya yang kini memasuki usia ke-750 tahun, Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya sebatas simbol budaya. Sementara Ternate berada jauh dari pusat pemerintah Hindia Belanda di Batavia.